Oke guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys nah kembali lagi bareng aku Daniel di channel Daniel FF guys nah gimana kabar kalian semua guys kodain kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya guys ya pokoknya eh apa ya jaga kesehatan kalian semua dan semoga rezeki kalian rezeki kalian juga dilancarkan selalu guys nah disini aku bakalan upload lagi atau bikin konten lagi tentang cara ngatasin lag dan eh patah-patah saat lagi bermain Free Fire ataupun di Free Fire Max ya guys ya di Free Fire biasa dan di Free Fire Max gitu jadi saat kalian eh lagi main Free Fire gitu kan eh kalau kalian sering ngalamin lag dan patah-patah video ini cocok untuk kalian tonton guys ya Nah jadi di video kali ini eh bisa-bisa membantu guys bisa membantu kalian untuk mengurangi lag dan patah-patah kalian ya guys ya tapi bukan menghilangkan eh 100% gitu jadi cara yang ada di video ini cuma untuk membantu membantu mengurangi ya guys ya mengurangi lag gitu nah tapi sebelum lanjut ke inti videonya jangan lupa ya langkah baiknya dibantu like comment dan share dan di subscribe dulu ya guys ya beserta nyalain lonceng notifikasinya juga agar kalian dapat notifikasi gitu kan kalau aku upload video baru gitu nah jadi mungkin langsung aja ke inti videonya guys atau ke pembahasannya nah eh buat temen-temen kemarin yang udah komen yang apa ya yang udah sempet klik komen eh katanya eh adakah cara ngatasi lag dan patah-patah Free Fire tanpa menggunakan aplikasi tambahan guys atau eh bisa dibilang kalau menurut gua dari dari settingan HP itu sendiri ya guys ya nah jadi jadi disini aku bakal langsung bikinin aja guys jadi ada gitu kan ada cara yang bisa kita lakuin eh ngatasi lag dan patah-patah saat bermain game bermain game gitu kan bermain Free Fire tanpa menggunakan aplikasi guys melainkan eh melalui settingan atau setelan eh HP kita sendiri guys nah namun settingan eh ini harus kita aktifkan dulu ya guys ya namanya adalah opsi pengembang nah untuk eh apa ya untuk settingan ini kalau di default HP atau dibawaan di bawaan HP kalian kayaknya belum muncul guys jadi harus diaktifkan dulu ya guys ya untuk opsi pengembang ini guys nah untuk caranya berbeda-beda di setiap HP nah kalian bisa eh cari aja di Google atau di YouTube bagaimana cara mengaktifkan opsi pengembang di HP kalian gitu nah kalian bisa tulis juga eh merek HP kalian biar kalian bisa lebih paham gitu kan biar bisa aktif beneran gitu untuk opsi pengembang di HP kalian gitu gitu kan nah jadi mungkin langsung aja guys kalian nonton dulu gameplaynya nah ini gameplay pas gua pakai eh apa ya pas gua udah setting opsi pengembang di HP aku dan ini udah lumayan lancar guys pokoknya freeze dan patah-patah udah terkurangi gitu kan walaupun nggak hilang 100% cuman agak mendingan lah nah kalian tonton dulu gameplaynya guys nanti di akhir-akhir video aku bakal langsung kasih setelan atau jelasin cara aktifkan opsi pengembangnya untuk sebagian untuk di sebagian apa ya di sebagian besar HP ya guys ya cara aktifkan opsi pengembang ini lumayan sama guys cuman ada eh apa ya ada sedikit perbedaan untuk HP HP atau merek HP tertentu guys nah kalian nanti aku bakal lihatin ayah apa aja yang wajib kita setting agar eh HP kita saat lagi bermain game gak like dan gak bata-bata lagi guys ya pokoknya ya simak terus videonya guys jangan deskripsi gitu kan jangan deskripsi pokoknya guys oke jadi oke jadi caranya itu kalian langsung aja masuk ke setelan HP kalian nah kemudian untuk disini gua bakal apa ya menurut pengalaman gua cara ngaktifkan opsi pengembang itu sebagian besar ada yang sama ya guys ya jadi kalian bisa juga bisa coba cara ini nah kalian tinggal klik eh tentang telepon di HP kalian Nah kalau opsi pengembang di HP kalian belum belum apa ya belum aktif ya guys ya jadi kalian aktifkan manual dulu nah terus kalian tinggal cari yang namanya versi MIUI ataupun versi Android ataupun kalau enggak ada versi MIUI atau versi MIUI atau versi Android kalian bisa kita klik yang nomor versi aja nah jadi kalian tinggal klik 7 sekitar 7-10 kali ya guys ya secara berturut-turut salah guys kalau di HP Xiaomi kayaknya di versi MIUI langsung bisa guys nah karena disini aku udah aktifkan makanya aku enggak usah aktifkan lagi guys ya aku cuman ngasih tahu caranya ke kalian gitu nah kalau udah kalian tinggal cari aja ke setelan tambahan kemudian disini langsung ada opsi pengembang ya guys ya kalau kalian enggak mau ribet kan bisa langsung klik dicari di setelan di atas ini dari sini kalian tinggal klik opsi pengembang guys langsung munculkan nah terus eh kalau belum aktif tapi jangan lupa akan aktifkan dulu ya guys ya terus kalau kalian tinggal apa ya kan tinggal setting setting yang wajib yang wajibkan setting guys nah disini aku bakal jelasin mana aja yang wajib atau apa ya yang harus kalian setting ya guys ya agar HP kalian agar HP kalian lebih lancar dan performanya lebih maksimal guys sehingga saat kalian lagi bermain game nggak lag dan nggak patah-patah lagi guys ya nah settingan yang pertama untuk eh ukuran log buffer nah kalau kan eh apa ya kalau kalian hidup biasanya itu 64kb 20 256kb dan yang lain-lain ini kalau emang eh sebelum kalian ubah eh apa ya jadi kalian wajib matiin guys kalian matiin aja guys kalau sebelumnya begini atau begini nah kan matikan aja ya guys ya Nah kemudian untuk pilih level lognya eh wajib of guys ya Nah kalian wajib of in kemudian untuk settingan selanjutnya untuk setelan selanjutnya bentar guys gua Scroll Scroll kebawah dulu guys Nah untuk setel setelan yang selanjutnya ada di bagian rendering perangkat keras dipercepat ya guys ya dari namanya aja ini udah eh fungsinya meningkatkan apa ya performa atau kinerja HP kita guys sehingga saat kita lagi bermain game performanya maksimal gitu kan nah untuk settingan dua ini wajib kalian aktifkan ya guys ya yang pertama empat kali MSAA kemudian nonaktifkan overlay HW guys pokoknya ini wajib banget ya guys ya kalau kalian mau bermain game karena aktifkan dulu untuk opsi pengembang ini dan dan untuk settingan ini kalian wajib eh aktifkan semua dulu guys kalian wajib setting dulu sebelum kalian bermain game ya guys ya Nah perlu kalian perhatikan guys ya kalau kalian habis-habis apa ya mulai ulang HP kalian nah kalian eh kalau kalian coba cek opsi pengembangnya lagi ya guys ya kalau opsi pengembangnya ke riset atau setelannya kembali ke setelan awal nah kalian setting setting lagi guys guys yang seperti yang aku jelasin tadi sebelum kalian masuk ke game kalian ya guys ya pokoknya semoga bermanfaat gitu nah ini cara ini cuman untuk mengurangi ya guys ya membantu mengatasi bukan menghilangkan lag dan patah-patah kalian 100% guys pokoknya semoga bermanfaat untuk kita semua nah disini aku cuman berupa apa ya berbagi seberbagi pengalaman gitu karena sejujurnya aku juga pakai settingan yang kayak gini kalau gua lagi main game ya guys ya biar aku nggak patah-patah gitu nah makasih banyak yang udah menonton guys sampai jumpa di video-video aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys